Kejadian tersebut mendadak viral karena videonya tersebar di tiktok Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, sebelumnya kita tonton dulu videonya seperti apa Hi everyone, welcome back to my channel Well, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa berita viral Yang saat ini sedang menjadi perbincangan dari sebagian besar netizen Karena videonya telah tersebar dari berbagai platform media sosial So, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya Kelakuan dari seorang pria yang bernisial AD Yang berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan membuat warga menjadi geleng-geleng kepala Pasalnya, pria yang masih berusia 18 tahun tersebut diduga berselingkuh dengan seorang ibu rumah tangga Alias emak-emak yang ternyata sudah berumur 35 tahun Pria yang bernisial AD ini kemudian diamankan di kepolisian resort atau Polres Goa dikarenakan untuk menghindari amukan massa Setelah dirinya digrebek, tengah berduaan bersama dengan ibu-ibu tersebut Warga di sana mengaku sangat kesal dengan remaja ini Karena ia sering didapati sedang berduaan dengan ibu-ibu yang nyatanya sudah memiliki seorang suami Dan keadaan didapati melakukan sebuah adegan tidak senonoh di dalam sebuah rumah Pihak kepolisian menyatakan bahwa keduanya diamankan setelah mendapatkan berita tentang adanya sebuah penggrebekan Di sebuah rumah pada minggu malam tanggal 21 November tahun 2022 Dan saat ini, kedua pelaku tersebut masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Oke guys, itu dia tadi kronologi berita kita yang pertama Setelah kalian mendengar peristiwa terkait seorang remaja Yang masih berusia 18 tahun yang sudah nekat melakukan hal-hal tidak senonoh Bersama dengan emak-emak yang berusia 35 tahun Ayo silahkan komen di bawah bagaimana tangkapan kalian Dan mari kita lanjut ke berita yang kedua Konten video tak senonoh nampaknya tidak pernah ada habisnya Karena setelah viralnya video tak senonoh dari kebaya merah Saat ini muncul lagi video tak senonoh dari kebaya kuning Yang sudah tersebar di berbagai platform media sosial Dalam video tersebut, memperlihatkan seorang wanita yang menggunakan kebaya berwarna kuning Yang sedang melakukan sebuah tindakan tidak senonoh bersama dengan seorang pria Dimana videonya tersebut berdurasi sekitar 2 menit 50 detik Dan juga sudah tersebar di berbagai platform media sosial Terkait identitas dari pelaku ataupun motif pelaku tersebut melakukan ataupun menyebarkan video tersebut Masih belum diketahui Yang jelas beberapa potongan dari videonya itu sudah bermunculan di berbagai media sosial Sebelum melihat video dari kebaya kuning ini beredar Sebelumnya telah viral video dari kebaya merah Tetapi pelakunya sudah ditangkap oleh polisi Karena motif dari mereka itu melakukan hal tersebut Karena untuk mencari keuntungan Lalu terkait pelaku dari video kebaya kuning juga akan ditangkap oleh kepolisian atau bagaimana Mari kita tunggu perkembangannya Sepasang pelajar yang sedang berada di dalam sebuah toilet Digrebek oleh beberapa warga di desa atau kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tolong Agung Kejadian tersebut mendadak viral Karena videonya tersebar di TikTok Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya Sebelumnya kita tonton dulu videonya seperti apa Dalam video yang sudah beredar di media sosial tersebut Diawali dengan pria yang menggunakan baju merah Yang membuka pintu dari sebuah toilet yang berada di dekat lapangan Kemudian dari dalam toilet Nampak terlihat seorang pria keluar dari toilet tersebut dengan menggunakan hoodie berwarna hitam Sambil menutup muka karena perasaan malu Setelah beberapa saat Wanita yang ada di dalam toilet tersebut juga ingin keluar Tetapi karena melihat orang yang ada di depan toilet tersebut ada yang ia kenali Dia memutuskan untuk tetap tinggal di dalam toilet tersebut dan menutup pintu toiletnya Setelah mengetahui berita tersebut Kapolsek Karangrejo kemudian menelusuri tempat kejadian dari video tersebut Warga setempat bersepakat untuk memanggil orang tua dari kedua remaja tersebut Dan menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah Dan memberikan sanksi ataupun tegurang kepada kedua remaja tersebut Agar hal tersebut tidak terulang kembali Oke guys itu dia tadi Tiga kronologi dari berita viral kali ini Dan setelah kalian mendengar ketiga beritanya Bagaimana tanggapan kalian silahkan komen di bawah Dan jika kalian suka video kali ini Jangan lupa untuk menekan tombol like Comment, share, and subscribe And see you the next video Jangan lupa like, share, and subscribe